Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendalah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri, dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, Hai perempuan, dimanakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu, Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai dari sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, terkasih dalam Kristus, kisah seorang perempuan yang kedapatan bersinah, yang dihadapkan kepada Yesus oleh orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat, sebuah kisah yang sangat terkenal. Dan kisah ini sering kita dengar menjelang kita memasuki pekan suci. Kisah ini terjadi di Baid Allah, terjadi di Yerusalem. Baid Allah itu merupakan pusat spiritualitas bagi orang-orang Yahudi. Di Yerusalem terdapatlah Baid Allah. Ketika orang mau berjumpa dengan Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan untuk hidupnya, mereka pergi ke Yerusalem. Mereka juga merayakan hari-hari besar orang-orang Yahudi di Yerusalem. Orang mau berdoa, pergi ke Baid Allah. Pada intinya, ketika orang mau berjumpa dengan Tuhan, ia pergi ke Baid Allah. Karena Baid Allah diimani oleh orang Israel sebagai rumah Tuhan sendiri, di mana Allah hadir di situ bagi bangsa Israel. Orang-orang juga kebaid Allah untuk mendapatkan jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan hidupnya. Dan persoalan terbesar yang dihadapi oleh manusia adalah dosa. Dan pewartan Allah yang paling besar adalah belas kasih Allah. Dalam kisah ini, orang-orang mendapatkan jawaban dari Allah, bukan dari kitab suci, bukan dari hukum-hukum Taurat, tetapi dari Allah sendiri yang hadir di dalam diri Yesus Kristus. Yesus tidak mengajar, tetapi Yesus bertindak, berbuat sesuatu. Dalam tindakannya itulah Yesus mewartakan belas kasih Allah dan sikap Allah terhadap orang-orang berdosa. Dikisahkan ada seorang perempuan kedapatan bersinah dibawa oleh orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat. Di depan Yesus, orang-orang itu mengemukakan apa yang terdapat di dalam hukum Taurat, hukuman apa yang harus diberikan kepada seseorang apabila mereka kedapatan bersinah. Apa yang menarik di sini adalah sikap Yesus terhadap orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat dan terhadap perempuan yang bersinah itu. Ada sebuah sikap yang sama. Yesus menulis di tanah, Yesus berdiri tegak, dan Yesus mengatakan sesuatu. Baik kepada orang-orang farisi maupun kepada perempuan yang bersinah itu. Menandakan bagaimanakah martabat orang itu sama di hadapan Tuhan. Orang-orang yang datang kepada Yesus adalah orang-orang yang berdosa. Baik orang-orang farisi, ahli-ahli Taurat, maupun perempuan yang dibawa kepada Yesus itu. Yesus menjawab kepada orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat untuk melihat ke belakang dalam hidup mereka, untuk mercermin dari sikap-sikap mereka kepada Allah. Yesus mengatakan, siapa saja yang tidak berdosa di antara kamu, hendaklah ia melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus mengajak orang-orang itu untuk melihat di dalam hidupnya bagaimanakah sikapnya kepada Allah. bagaimanakah perbuatan-perbuatannya? Apa sungguh-sungguh sudah mencerminkan kehendak Allah sehingga membuat mereka mau menghakimi sesamanya yang sama-sama berdosa. perempuan bersina dan orang-orang itu sama berdosanya kepada Tuhan melambangkan bagaimanakah orang-orang berdosa berjalan menuju kepada Yesus untuk menerima warta belas kasih Allah dan menerima belas kasih Allah itu. kepada perempuan yang bersina Yesus juga berbuat hal yang serupa ia menulis di tanah berdiri tegak dan mengatakan kepada perempuan itu untuk melihat ke masa depan jangan menengok ke masa lalu yang penuh dengan dosa Yesus mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Injil ini mewartakan belas kasih Allah kepada siapapun yang berdosa dan akhirnya orang-orang farisi ahli-ahli taurat dan perempuan itu pergi meninggalkan Yesus dengan situasi hidup yang berbeda ahli taurat dan orang-orang farisi karena datang hanya untuk menguji Yesus dan tidak benar-benar mencari belas kasih Allah dalam diri Yesus maka mereka tidak menerima belas kasih Allah yang bisa mengubah hidupnya maka tidak heran orang-orang ini terus berusaha untuk mencoba Yesus berusaha untuk membuat satu alasan agar bisa menghukum Yesus Kristus berbeda sekali dengan perempuan ini perempuan ini dengan rendah hati mengakui segala dosanya dan sadar bahwa orang berdosa hanya mempunyai kekuatan untuk mempunyai hidup baru apabila ia menerima belas kasih Allah itu dan akhirnya memang ia pergi dengan sukacita karena mempunyai belas kasih Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus kisah ini bisa menjadi tempat kita untuk berjermin dalam masa prapaskah ini belas kasih Allah itulah yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita agar Tuhan sungguh mengubah hidup kita agar kita mempunyai kekuatan untuk meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan menjadi sebuah hidup baru bersama dengan Tuhan sebuah hidup baru yang disemangati oleh belas kasih Allah yang dirasakan dalam hidup kita maka marilah pada masa prapaskah ini pada masa yang penuh rahmat ini kita bersikap seperti perempuan yang berdosa itu datang dengan segala kerendahan hati mengakui kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan mengakui kekurangan-kekurangan kita di hadapan Tuhan dan bahwa tanpa rahmat Tuhan tanpa pengampunan dan belas kasih Tuhan kita akan tetap tinggal dalam kelemahan-kelemahan kita kita akan mudah jatuh dalam godaan-godaan untuk berbuat dosa masa prapaskah adalah masa kita untuk menerima belas kasih Allah maka marilah kita menyediakan banyak waktu untuk bersama dengan Allah pada masa-masa yang penuh rahmat ini mari kita ning sejenak selamat menikmati